Berkaitan dengan informasi bus Jumat kemarin, Ridwan Kamil resmi meresmikan tiket elektronik yang digunakan untuk pembayaran Transmetro Bandung. Dan tiket ini diberi nama Smart Card. Jumat pagi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil resmikan program tiket elektronik. Tiket ini akan dikenal dengan Smart Card. Kartu ini akan digunakan untuk pembayaran bus Transmetro Bandung atau yang biasa disebut TMB. Dengan kartu ini, warga tidak perlu mengeluarkan uang tunai. Rencananya, kartu ini juga akan bisa dimanfaatkan untuk berbagai transaksi dan data kependudukan. Seperti yang ada di depan saya ini untuk pembayaran transportasi bus. Bus-bus di Bandung kalau ditargit semuanya menggunakan kartu. Sampai suatu hari di kota ini semua transaksi sebut satu kartu saja. Smart Card ini bisa didapat di koridor-koridor TMB. Dengan deposit minimal Rp10.000, warga bisa memanfaatkan kartu ini untuk tiga kali naik TMB. Transmetro Bandung beroperasi mulai dari terminal Cicahem hingga Ciberem, Kota Bandung. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.